Kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa dia mengatakan Batu Hajar Aswad adalah tangan Ar-Rahman? Nah, tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat official, bagaimana kabarnya? Jumpa kembali dengan kami, Rosalba official. Dengan reaksi terhadap video-video orang kafir yang juga sekaligus menjawab pertanyaan orang-orang yang membentuk diri dari kebenaran Islam. Maka dari itulah mereka disebut sebagai kafir, orang-orang kafir. Nah, sahabat official, jadi orang kafir ini bisa juga diartikan dengan kata ingkar. Anak kafir itu artinya mengingkari kebenaran atau membangkang. Salah satunya adalah orang yang satu ini. Laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun. Lantas, kalau Allah tidak serupa dengan makhluk apapun, bagaimana pandangan di dalam hadis Ibnu Maja 2957? Mengatakan, wahai Abu Muhammad, hadis apa yang sampai kepada kamu tentang pokok Hajar Aswad ini? Ata mengatakan Abu Hurairah menceritakan kepadaku, beliau mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang menyentuhnya? Maka sesungguhnya ia menyentuh tangan Ar-Rahman. Nah, kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa dia mengatakan Batu Hajar Aswad adalah tangan Ar-Rahman? Nah, tolong dijawab. Ini pertanyaan, bukan kesimpulan. Tolong dijawab sejelas-jelasnya. Ketika seorang muslim melakukan tawa, ia disunahkan untuk mencium Hajar Aswad sebagaimana? Tertera di dalam riwayat Umar Ibn Khotab R.A. Umar Ibn Khotab berkata, Sumbuh aku tahu, kamu, wahai Hajar Aswad, adalah batu. Hanya batu. Tidak bisa memberi manfaat atau memberi mudorot, apapun terhadap kami. Andai saja aku ini tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah S.A.W. menciummu, maka aku pun engingan menciummu. Begitu kata Umar Ibn Khotab R.A. Hadis Riwayat Bukhari Rupanya, hadis ini yang dia baca. Barang siapa bersalaman dengan Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. Ini tercantum di dalam hadis riwayat Ibn Bajah. Kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa dia mengatakan untuk Hajar Aswad adalah tangan Ar-Rahman? Di sini tertulis kata seperti atau seolah atau seakan-akan. Nah, ini merupakan bahasa kiasan. Jadi, jangan artikan langsung secara mentah-mentah atau ditelan secara bulat-bulat ya. Misalnya, ada kata Tuhan Bani Israel seperti gunung batu, maka jangan diartikan gunung sinai adalah Allah. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan tidak sama seperti makhluknya. Tapi, jangan salah memaknainya. Allah lah yang telah menciptakan tangan. Manusia tidak tahu apa itu tangan, apa itu kaki, bagaimana bentuknya, dan seperti apa wujudnya. Jika Allah tidak mengalami mata untuk melihat bagaimana bentuk dan wujudnya. Jadi, semua itu berasal dari Allah. Sehingga, jika seorang Muslim melakukan sholat namun tidak tahu arah kibratnya, maka sholatlah dan hadapkanlah wajahmu kemana saja karena disitulah wajah Allah. Memang sudah menjadi wataknya bahwa orang-orang kafir itu gemar bertanya dan meminta beti-beti. Tidak mengapa, jika kita memang mampu menjawabnya, silahkan menjawab saja sebaik-baiknya dan kita menjelaskannya sekiranya mereka bisa mengerti dan menstimulus akal mereka untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, sahabat official, demikian semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadikan manfaat bagi kita semua dan bisa menjadi wawasan baru, edukasi baru untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu s-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwaan ahad anta al-ahadu s-samad